oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan 253 catfish farm pada video kali ini kita akan mencoba menghitung untuk meruginya budidaya secara finansial oke sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa melihatkan kondisi perubahan air di hari ke 5 sama ke 6 karena saya harus keluar kota dan video ini pun dibuat di hari sebelumnya oke jadi kita beri judul dulu disini ya kita hitung sama-sama secara manual walaupun saya sudah ada hitungannya kita kasih judul untung rugi untung rugi budidaya lele budidaya lele oke perhitungan yang kita gunakan adalah yang paling sedikit untungnya artinya misalnya panennya harusnya 1 ton lebih kita hitung 1 ton pakan yang dihabiskan misalnya harusnya misalnya 700 kilo kita hitung bisa 900 kilo kita hitung maksimal aja biar nanti waktu persiapan dananya kita udah bener-bener siap oke kita hitung per 10 ribu ekor ya 10 ribu ekor kenapa 10 ribu ekor karena kolam diameter saya yang yang kita sedang uji coba itu muatnya maksimal sampai 10 ribu ekor nah pada praktiknya saya gak tahu saya akan mengisi berapa ribu ekor ya kita belum tahu tapi maksimal saya pengennya 10 ribu ekor tapi bisa kurang bisa ya bisa kurang tergantung kondisi ada gak ikannya gitu di petaninya 10 ribu ekor atau 100 kilo 100 kilo kilo ukuran ukuran 79 maksudnya 79 cm oke kenapa tiba-tiba ada angka 100 kilo karena paruh 1 kilo ukuran 79 isinya kurang lebih 100 100 ekor per 1 kilo per 1 kilo ukuran 79 harganya berapa biasanya disini adalah 30 ribu per kilo untuk ukuran 79 sehingga untuk modal yang didapat untuk pembelan ikan kurang lebih 3 juta 3 juta rupiah ini tentu aja tergantung di daerah mana kalian tinggal karena kalau di daerah saya harga untuk ukuran 79 harganya kurang lebih 30 ribu per kilo itu bandar ada yang menjual harganya lebih tinggi ada yang lebih murah jadi pintar-pintar kita memilih lokasi atau bandar yang menjual ikannya sebentar saya beri tanda ini modal untuk pembelian ikan 3 juta 3 juta rupiah 3 juta rupiah oke sekarang kebagian yang tidak kalau penting adalah pembelian pakan jadi kalau menurut saya saya pribadi lebih baik kita menyiapkan pakannya dulu sebelum membeli ikannya walaupun gak mesti langsung semua misalnya kebutuhannya 1 ton kita langsung beli 1 ton seperti itu juga minimal ada beberapa karung itu buat persediaan beberapa hari ke depan oke pelet atau pakan ya kita kasih ininya pakan biar lebih umum karena mungkin ada beberapa orang yang gak tau pelet itu apa pelet itu pakan pakan juga pelet yang dibutuhkan untuk 10 ribu ekor atau 100 kilo ukuran 79 kita hitung maksimal adalah 30 karung karung dengan dengan berat 1 karungnya adalah per karungnya ya per karungnya itu 30 kilo 30 kilo 30 kilo jadi 30 kilo dikali 30 karung sama dengan 900 900 kilo ya 900 kilo 1 ton kurang sedikit nah harga per karungnya harga per karungnya itu kalau di daerah saya 288 ribu pelet 781 min 2 namanya min 2 oke kalau mau yang lebih bagus kalian bisa pakai min 1 tapi habis min 1 nanti pindah juga ke min 2 jadi kita tinggal kalikan aja 900 kilo oke terus pulang disini 900 100 kilo dikali 288 ribu sama dengan 8 juta 640 ribu oke kita bahas dulu ini kita kasih tanda ini adalah pengeluaran pakan maksimal karena apa kalau kita hitung ini kan 900 kilo ini 900 kilo kita terus lagi disini ya 900 kilo 100 kilo ditambah 100 kilo plus 100 kilo 100 kilo itu akan menghasilkan 1 ton namanya ini FCR nya FCR nya 1 berbanding 1 apa itu FCR FCR adalah feed conversion rate atau jumlah pakan yang dikeluarkan agak bahasa mudahnya artinya 1 kilo pakan menghasilkan 1 kilo daging nah ini karena kita menggunakan sistem NWS adalah kayaknya seharusnya bukan 1 berbanding 1 karena NWS bisa mencapai 1 berbanding eh bukan 1 0,6 sampai 0,8 akan menghasilkan 1 kilogram daging gitu berarti ini hitungan 100 kilo ini adalah hitungan paling maksimal dengan dengan menggunakan logika FCR 1 kilo daging akan menghasilkan 1 kilo daging tapi pada prakteknya mudah-mudahan kita bisa mencapai ini ya saya gak tahu nanti akan menghasilkan FCR berapa tapi mudah-mudahan ini bisa sampai tercapai 0,6 sampai 0,8 di angka 0,9 pun sebenarnya masih bagus karena bisa mengurangi jumlah pakan yang kita keluarkan oke selanjutnya panen kita hitungan panen berapa yang akan kita dapat panen minimal panen minimal ya minimal kita hitung paling sedikit aja paling sedikit minimal itu satu ton satu ton satu ton satu ton ikan lele satu ton ikan lele atau seribu kilo seribu kilo nah kita mari kita hitung ini nanti seribu rupiah itu akan berubah menjadi satu juta rupiah disini maksudnya seperti apa jika harga yang diterima oleh pembeli ikan lele adalah misalnya 10 ribu 10 ribu rupiah maka 10 ribu rupiah per kilo maka jika dikalikan 100 kilo atau satu ton akan menghasilkan 10 juta rupiah 10 juta rupiah jika 11 ribu 11 ribu akan menghasilkan 11 juta rupiah begitu selanjutnya jadi ini tergantung harga di lokasi kalian berapa umumnya umumnya itu ada di angka 13 ribu 13 ribu sampai 15 ribu 15 ribu tapi di kota-kota besar kalau di kota-kota besar itu bisa mencapai 17 ribu mungkin bisa sampai 18 ribu kalau mau kalian lebih untung kalian jual langsung ke pasar mengapa lebih untung karena harga di bandar itu beda sama harga di pasar di pasar kalian mungkin bisa kalau di kota besar bisa mencapai 20 ribu artinya kalau misalnya di tempat kalian biasanya cuma diterima 13 ribu kalian dapat keuntungan 7 juta kalau kalian jual langsung ke pasar oke kita ambil karena saya dapatnya bandar itu bukan bandar saya juga langsung ke ini pasar tapi ada ada pelang ada yang menerima langsung itu dia menerima 15 ribu berarti uang yang saya terima keuntungan uang yang didapat dari penjualan 1 ton itu 15 juta 15 juta oke sedangkan modal yang kita keluarkan kita kurangi 8 juta 640 ribu terus dikurangi ini pembelian pakan ya terus pembelian ini apa ikannya benihnya 3 juta 3 juta 3 juta ya kita tambahin 300 ribu deh buat beli apa persiapan buat dedak terus beli ya walaupun paling 100 ribu juga gak bakal nyampe oke kita hitung ini yang minimal ya saya pakai kalkulator biar biar agak cepat hitungnya 15 juta 1,2,3 1,2,3 dikurangi 8 juta 640 8 juta 640 1,2,3 oke dikurangi lagi 3 juta 1,2,3 1,2,3 1,2,3 dikurangi lagi 300 ribu 1,2,3 dengan 3 juta 60 ribu 3 juta 60 ribu oke ini perhitungan ini perhitungan paling minimal karena faktanya seperti apa karena kita menghilangkan sekitar menghilangkan perhitungan sekitar 2000 ekor ikan mengapa nanti saya jelaskan yang kedua kita menghitung maksimalnya di pakan pakan itu kita hitung 500 kg padahal kita bisa kalau misalnya di angka 0,6 atau 0,8 itu berarti 600 kg atau 800 kg kurang bahkan oke ya kalau yang ini mungkin sudah ngerti ya yang 0,6 sama 0,8 tapi yang yang ini nih yang aduh mana tadi oh yang ini nih yang hasil panennya 1 ton oke kita kan punya ikan 10 ribu ekor 10 ribu 10 ribu ekor sedangkan nanti panen itu usia 1 kilonya itu ada 7 atau 8 kita hitung 8 aja berarti 10 ribu dibagi 8 sama dengan kita hitung sebentar 10 ribu 1,2,3 dibagi mana bagi ini bagi 8 120 ini ini berarti 1 quintal 250 kg tapi bisa juga kan ada 7 ada yang 8 berarti bisa lebih juga ya kurang lebih 1 quintal 300 kg mungkin ya nah tapi kita kan tadi cuma hitung satu quintalnya saja nah kita anggap aja angka yang ini itu ada kejadian di luar dugaan mungkin ada kematian atau penyakit atau apa tapi mudah-mudahan sih enggak mudah-mudahan sih enggak jadi panennya bisa nambah lagi nih jadi 250 kilo atau 300 kilo dikali 15.000 kita hitung lagi 250 kilo dikali 15.000 sama dengan 3.750.000 berarti keuntungannya sebenarnya bisa mencapai penghasilan aduh keblepotan ini ya maaf oke dari penghasilan 10.000 ekor ketika ukuran hanya sudah 1 kilo isinya 7 ekor atau 8 ekor bisa mencapai ini 15.000 tambah 3.750.000 berarti 18.750.000 dikurangin tadi ini 8.600.000 ya kurang lebih nanti menghasilkan 6.700.000 kurang lebih segitu targetnya adalah panen sekitar 2-3 bulan 2-3 bulan ya mudah-mudahan enggak lebih dari itu kalau misalnya kita dapat 6.000.000 berarti kita misalnya dapatnya 6.000.000 ya 6.000.000 selama 3 bulan untuk 1 kolam 1 kolam 1 kolam berarti per bulannya kita dapat untuk 2.000.000 rupiah 2.000.000 rupiah nah kalau kalian punya 2 kolam tinggal dikalikan saja kalau punya 10 kolam tinggal dikalikan saja oke itu saja mungkin pembahasan kali ini kalau ada yang kurang jelas nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar dulu ya jangan lupa di like subscribe sama komen oke thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati